nah bahan-bahannya gampang banget buat Chinese food ya ini ada ayam terserah ayamnya mau pakai daging apa aja aku pakai dada ayam yang udah aku rebus ya ini yang lainnya paha sayap itu aku steam jadi ini sisa-sisanya buat sup gitu terus ada white fungus ya ini namanya di sini suji ada hongco ada geji red ice ini apa namanya ya lupa terus ada jahe cuma gitu aja bahan-bahannya untuk buat sup Chinese namanya sup sui kaitong kalau disini seperti itu bahan-bahannya yang paling simpel ya kalau pengen ditambahin yang lain-lainnya enggak papa karena ini paling simpel banget jadi ini nanti direndam ini juga direndam dibuang isinya ini udah direbus jadi kita sekarang tinggal masak cepet banget kok nah ini ini kan harus dibuang ya Jadi kalau bisa dipotong tenang-tenangnya ini nggak mau ya seperti ini harus direndam rada lama ya karena banyak ini pasir-pasirnya ini namanya suji white fungus nggak tahu bahasa jalannya contoh putih kayak gini terus kita potong sesuai sesukannya ya tapi jangan kecil-kecil banget kalau buat sup itu harus yang gede-gede biar juga cepet banget omelai kalau saya enggak cepet rusak terus gajinya nah ini ini harus dibuang bikinnya eh sorry isinya ya tapi harus direndam dulu habis itu kita bisa melepas bagus pokoknya yang pasti inginnya dibuang ya karena enggak bagus kalau konsumen nah gitu aja cepet kok langsung nah ini udah mendidih ya kalau air terserah kalian mau taruh seberapa ya karena bahannya ini udah terserah semuanya jadi kita masukkan jahenya terus ayam yang udah direbus ya semuanya masuk pokoknya saya ini situ gampang banget terus tadi ini genji sama bongcu juga masuk semuanya pokoknya semua masuk pokoknya semuanya semuanya jadi kayak gini aja kita rebus selama 30 menit ya terus habis itu kita diamkan kan makan malamnya kan malam makan makannya kan malam jadi ya ini pagi aku aku rebus jadi nanti malam udah terasa set udah keluar udah keluar rasanya gitu nggak tutup selama 30 menit dengan api yang sedang yang enggak terlalu ini banget lah sekitar pokoknya sedang gitulah kita kita masak selama 30 menit nah matang-matang terus kita mulai makan sui tongsus kaitong sui kaitong jadi aku aku akan ambil ini aku akan ambil ini apa kaki ayamnya sama ini ada leher ya leher juga aja sama sui kalau dadanya enggak ya karena kami ini terlalu akan terlalu ini terlalu kaya daging nggak suka hai 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 kita mulai makan siap tuh mantap nih kemana sui kaito udah udah siap untuk santan ini sederhana tapi nyikmat kita kerennya kering pokoknya selamat mencoba ya buat kalian ya